Halo guys, welcome back to our channel GT5Covid Oke, kali ini bersama saya Rahmat, salah satu siswa dari GT5 Paper Production, Indah Kiat Serang Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bahan baku pembuatan kertas Salah satunya yaitu tentang pohon pinus Nah, untuk kontennya Konten pada video kali ini yang pertama yaitu bahan baku atau jenis pohon apa saja yang biasa digunakan untuk pembuatan kertas Nah, yang kedua yaitu lebih spesifik kepada pohon pinus Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan kertas Dan yang keempat adalah penutup Oke, lanjut saja Nah, ini adalah bahan baku atau jenis pohon yang biasa digunakan dalam pembuatan kertas Nah, yang pertama itu ada softwood Softwood ini artinya serat panjang Pohon serat panjang Nah, contohnya yang pertama yaitu ada pohon pinus Nah, ini gambarnya Yang kedua ada cemara Nah, seperti ini Kemudian, jenis kedua adalah hardwood Atau kayu keras Atau juga disebut serat pendek Contoh tanamannya yaitu akasia Kemudian yang kedua adalah ekaliptus Nah, selain softwood dan hardwood Ada jenis yang ketiga Yaitu jenis alternatif Dari non-wood Atau dari bukan kayu Nah, ini contohnya Seperti bambu Kemudian yang kedua batang pisang Nah, seperti itu Dan terakhir Ada kulit jagung Kemudian tongkol jagung Jerami Tandan kosong kelapa sawit Daun nanas Ecing gonok Dan lain-lain Nah, ini kita Fokus untuk Jenis pinus Nah, pinus itu apa? Pinus ini salah satu tanaman Yang cocok hidup di daerah tropis Contohnya di Indonesia Kemudian di daerah Eropa Dan juga Amerika Selatan Yang iklimnya tropis Yang kedua Termasuk Tumbuhan serat panjang Atau softwood ya Nah, ini adalah Sekilas perbandingan Panjang serat Antara hardwood Dengan softwood Kalau hardwood itu Sekitar 1-2 mm Sedangkan softwood 3-7 mm Nah, manfaat pinus ini Untuk apa? Biasanya digunakan Dalam bahan baku Pembuatan kertas Tapi tidak jarang juga Digunakan sebagai Furniture Nah, untuk karakteristik Dari pinus Ini berdasarkan Physical Dan juga ada Semical-nya Nah, untuk physical Ada tiga Pertama Length of Pine needles-nya Kemudian diameter Dan juga Warnanya Nah, ini warnanya Coklat ya Kemudian ada juga Semical Karakteristik Nah, disini Yang kita manfaatkan Itu Poloselulosanya Nah, ini adalah Gabungan Antara Kandungan Selulosa Dan juga Hemiselulosa Besarnya Mencapai 67,29% Jadi Pohon pinus ini Potensial ya Guys Hampir 70% Kandungan Selulosanya Kemudian Kemudian Untuk Bahan lain Seperti Lignin Es Kemudian Ekstraktif Ini Petosan Ini akan Terbuang Seiring dengan Proses pengolahan Kertas itu Sendiri Kemudian Terkait Morfologi Morfologi Ini Gambar Pohon-pohon Pinus ya Nah Tingginya ini Sekitar 20 sampai Dengan 40 meter Sangat Tinggi ya Guys Kemudian Untuk Ukuran Diameternya Itu Sekitar 70 Sampai 90 cm Wow Besar Sekali Nah Kemudian Ini Bentuk Dari Daun Pinus Bentuknya Meruncing Seperti Jarum Guys Nah Untuk Persiapan Bahannya Nah Ini Yang Pohon Yang Di Hutan Tadi Ini Ditebang Guys Ditebang Kemudian Dipotong Potong Menjadi Seperti Ini Ditebang Jadi Gelondongan Kayu Nah Setelah Dari Gelondongan Kayu Tadi Ini Akan Diangkut Guys Menggunakan Truk Ke Mil Terdekat Nah Seperti Itu Nah Kemudian Terkait Proses Pengolahannya Pengolahannya Secara umum Yang pertama Adalah Wood Handling Wood Handling Ini Pengolahan Kayu Gelondongan Kemudian Setelah Wood Handling Ada Namanya Fiberland Nah Fiberland Ini Ada Prosesnya Ada Cooking Kemudian Ada Screening Dan Juga Washing Dan Terakhir Nanti Ada Bleaching Nah Setelah Fiberland Itu Ada Prosesnya Paper Mill Nah Ini Bisa Dijadikan Pulp Dulu Kemudian Baru Diolah Menjadi Kertas Nah Ini guys Proses yang Pertama Wood Handling Nah Ini Adalah Gambaran Kayu Guys Jadi Gelondongan Kayu Itu Kulit Terluarnya Itu Kulit Yang Terluar Kemudian Kambium Ada Kambium Kemudian Ada Groving Nah Ini Kayu Gelondongan Ini 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 Di Di Barking Nah Di Barking Ini Artinya D Pengurangan Barking Kulit Kayu Jadi Penghilangan Kulit Kayu Nah Disini Nanti Untuk Kulitnya Dan Juga Gambium Biasanya Akan Pecah Pecah Sehingga Bisa Dijadikan Bahan Baku Di Power Boiler Nah Untuk Kayunya Tadi Itu Akan Dicacah Cacah Dicicang Cincang Hingga Jadilah Dia Seperti Ini Nah Ini Dicebutnya Chip Kayu Ini Diusyakan Ukuran Selagam Ya Guys Sehingga Mempermudah Proses Selanjutnya Nah Selanjutnya Yaitu Tentang Fiberland Nah Ini Guys Ini Kan Tadi Chip Kayu Ini Kita Cooking Di Digester Atau Kita Masak Di Digester Nah Digester Ini Kita Campur Dengan Caustic Soda Guys Naoh Sehingga Nanti Dia Akan Menjadi Larutan Atau Stok Warnanya Brown Stok Coklat Dia Yang Kedua Itu Screening Dan Washing Tujuannya Apa Guys Tujuan Ada Untuk Menghilangkan Kotoran Kotoran Yang Terlarut Baik Itu Berbentuk Partikel Maupun Berbentuk Cairan Jadi Bisa Dicuci Washing Nanti Ada Penggunaan Alat Screening Dan Sebagainya Nah Yang Terakhir Bleaching Bleaching Artinya Memutihkan Guys Jadi Nah Stok Bukan Stok Fiber Yang Borna Coklat Ini Itu Kita Bleaching Nanti Kan Borannya Jadi Putih Ya Guys Dari Coklat Berubah Jadi Putih Nah Itu Bleaching Tapi Untuk Proses Membuatan Kertas Kadangkala Ada Yang Menggunakan Bleaching Ada Juga Yang Tidak Menggunakan Bleaching Tergantung Kebutuhan Konsumen Guys Nah Ini Untuk Proses Paper Making Yang Pertama Ada Stock Preparation Stock Preparation Ini Adalah Menyiapkan Bahan Baik Itu Dari Bahan Bakunya Stock Kemudian Dan Juga Ada Penambahan Bahan Kimia Guys Semuanya Disiapkan Di Stock Preparation Yang Kedua Ini Adalah Wet End Wet End Ini Bisa Dibilang Proses Basah Guys Jadi Disini Tujuan Utamanya Membentuk Formasi Kertas Kemudian Menghilangkan Kandungan Air Sebanyak Banyaknya Intinya Seperti Itu Guys Nah Setelah Dari Wet End Setelah Semuanya Tercapai Masuk Akan Masuk Kedalam Proses Dry End Atau Proses Kering Nah Disini Adalah Kelanjutan Proses Dari Wet End Tadi Guys Jadi Kandungan Air Yang Masih Ada Di Proses Wet End Itu Dihilangkan Kembali Di Dry End Sehingga Jadilah Dia Kertasnya Kering Guys Sehingga Bisa Dilanjutkan Ke Proses Finishing Nah Finishing Ini Kertasnya Berbentuk Roll Jumbo Roll Gulungan Seperti Itu Guys Ada Juga Disini Terkait Dengan Quality Guys Quality Apabila Quality Sudah Tercapai Maka Bisa Langsung Dijual Ataupun Jika Belum Akan Dikembalikan Ke Proses Sebelumnya Nah Untuk Pinus Sendiri Ini Produknya Contohnya Seperti Ini Gulungannya Ini Berbentuk Gulungan Nah Yang Kedua Berbentuk Ini Hasil Cetakannya Nah Ini Namanya Craft Liner Yang Biasa Digunakan Di Food Packaging Gitu Guys Oke Nah Ini Konklusinya Guys Jadi Jenis tanaman Yang Bisa Dijadikan Bahan baku Pembuatan Kertas Dibagi Dalam Tiga Kelompok Guys Yang Pertama Ada Softwood Kemudian Hardwood Dan Nonwood Nah Yang Kedua Pinus Ini Merupakan Bahan baku Yang Potensial Guys Karena Apa Karena Kandungan Selulosanya Mencapai 67 Sampai Dengan 29% Oke Guys Demikian Presentasi Singkat Tentang Pinus Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Apabila Ada Salah-salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Chris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai